Hai assalamualaikum kembali lagi di channel dapur umma pada kesempatan kali ini saya akan membuat bulu potong hias bahan-bahannya mudah didapat dan cara membuatnya pun ini mudah sekali saya akan menggunakan metode all-in-one dimana semua bahan dicampur menjadi satu dan dimixer dengan kecepatan tinggi oke bagi teman-teman yang penasaran simak video ini sampai selesai ya yuk langsung aja ke cara membuat nah untuk bolunya saya menggunakan 3 butir telur utuh kemudian 6 sendok makan gula pasir dan 6 sendok makan terigu protein sedang kemudian ada susu bubuk 2 sendok makan dan pakai juga sebanyak 1 sendok TSP kemudian ini semua bahannya dicampur dan dimixer dengan menggunakan kecepatan paling tinggi ya sampai adonannya putih kental dan mengkilat selama kurang lebih 8 menit ya cara ini menurut saya adalah cara yang paling praktis untuk membuat kue bolu ya jadi bagi teman-teman yang baru memulai atau pemula yang ingin belajar membuat kue teman-teman bisa pakai cara ini nah ini adonannya sudah cukup mengkilap dan putih kental berjejak matikan mixernya kemudian tambahkan dengan 50 gram margarin yang sudah dicairkan terlebih dahulu ya selanjutnya kita aduk balik menggunakan spatula saja aduk perlahan sampai semua margarinnya tercampur dengan merata bolu ini tidak terlalu mengembang seperti bolu-bolu pada umumnya tapi dia memiliki tekstur yang padat ringan serta lembut saat dimakan dan menurut saya membuat bolu dengan cara ini sangat mudah cepat dan praktis Nah kalau adonannya sudah tercampur seperti ini kita tuang ke atas loyang dan untuk loyangnya ini enggak perlu dioles pakai apa-apa ya cukup dialasi pakai baking paper aja karena biasanya kalau membuat bolu dengan metode seperti ini dan loyangnya dioles pakai Carlo atau mentega dan tepung nanti setelah matang hasil kuenya akan menciut dan pinggirannya kering jadi saya sangat menyarankan untuk tidak dioles menggunakan apa-apa ya kecuali hanya dialasi dengan baking paper aja kemudian kalau sudah selesai ini diratakan dan dihentak-hentakan supaya gelembung udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya dan nanti hasil kuenya tidak berongga setelah ini saya akan panggang bolunya selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat celcius di rak bagian tengah dan ini hasilnya permukaan atasnya sangat mulus pinggirannya rapih dan tidak menciut kemudian untuk melepaskannya kita cukup sisir pinggiran dan kuenya menggunakan pisau atau spatula perlahan saja supaya kuenya tidak rusak ya seperti ini sisir perlahan dan hati-hati ini akan saya balik ke atas cooling rack ini baking papernya akan saya lepas dulu ya saya akan pindahkan ke atas papan bolu kemudian nanti setelah sudah dingin saya akan mulai menghiasnya untuk buttercreamnya ini saya membuat sendiri ya nah bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana resep dan cara membuatnya silahkan dicek pada video-video saya yang sebelumnya ya oleskan buttercream pada bagian atas kue bolunya sampai semua bagiannya tertutup rapih dan mulus untuk buttercreamnya dioles lebih tebal itu akan sangat lebih baik kemudian kalau sudah rata semprotkan coklat cairnya untuk coklatnya saya ini menggunakan dark cooking chocolate dari Sonia atau di sisi atau juga biasa disebut dengan coklat batang kemudian dicairkan ya teman-teman lakukan hal yang sama pada bagian sisi yang lain selanjutnya saya akan potong-potong kecil-kecil bisa diperhatikan ini bolunya sangat empuk sekali teksturnya padat sehingga ketika dipotong dia tidak beremah maksudnya tidak ada remahan-remahan kue yang terjatuh saat dipotong bolu potong ini cocok banget buat dijadikan dessert pada acara-acara seperti arisan keluarga dan acara-acara besar lainnya untuk dijadikan kue ulang tahun juga ini bisa ya saya pindahkan ke atas meja putar supaya lebih mudah untuk menghiasnya nah selanjutnya semprotkan buttercream berwarna pink atau warna apa aja bebas sesuai selera masing-masing semprotkan menggunakan spuit seperti ini ya untuk memperindah kita semprotkan buttercream berbentuk daun di samping kanan dan kiri bunganya ya dan supaya terlihat lebih elegan saya tambahkan gula mutiara pada bagian atas bunganya nah dan ini hasil akhirnya kelihatan banget kue dan buttercreamnya terlihat sangat lembut oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada salah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati